Kamera, rolling, action! Awal-awal gue jadi insecure itu, ketika gue ngeliat orang-orang itu lebih daripada gue. Gue terlahir dari keluarga yang gak baik-baik aja. Gue dituntut untuk berdiri di atas kaki gue sendiri. Gue dituntut untuk menopang beban yang gak seharusnya di umur gue yang sekarang, itu gue alamin. Tahu. 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 Kayak perasaan gak percaya diri gitu, kayak minda gitu kalau ngeliat orang lain. Suatu perasaan yang tidak bisa percaya diri atakan hal sesuatu. Rasa tidak percaya diri. Kalau misalnya ngeliat orang lain, kayak misalkan kayak pada cantik, pada putih, pada tinggi gitu, kayak gak pede aja gitu. Banyak sih hal, tetapi kebanyakan lebih berbentuk fisik sih. Entah dikatain pendek tah, entah itu lo gak bisa lari ataupun jalan yang gak bener. Maju atau presentasi depan ramein orang gitu, rasa sudah percaya dirinya kurang gitu. Jadi harus, harus banyak percaya diri lah pokoknya. Oke, nama gue Sebtiang Relia. Gue umur 19 tahun, asal dari Tangerang. Halo, nama gue Lala. Umur gue 21 tahun. Gue sekarang semester 8 ilmu komunikasi Universitas Serang Raya. Dari gue pribadi sih sebenernya, insecure itu adalah posisi di mana seseorang itu gak bisa nerima diri dia sendiri. Nah, dari gak bisa dia nerima diri sendiri itu, akibatnya itu dia gak percaya diri. Pendapat gue tentang insecure, insecure itu di mana seseorang merasa hidupnya paling terburuk, selalu membanding-bandingkan orang lain, selalu menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan. Awal-awal gue jadi insecure itu, ketika gue ngeliat orang-orang itu lebih daripada gue. Maksudnya, contohnya, mungkin dari segi potensi, dari segi potensi, dari segi kemampuan, dari apa lagi ya. Ya, pokoknya dari dia ketika gue liat, misalkan gue suka sama desain gitu. Gue upload logo di Instagram misalkan, terus gue ngeliat logo temen gue itu lebih bagus, misalkan kayak gitu. Nah, itu gue ngerasa insecure di situ. Gue terlahir dari keluarga yang gak baik-baik aja. Gue dituntut untuk berdiri di atas kaki gue sendiri, gue dituntut untuk menopang beban yang gak seharusnya di umur gue yang sekarang, itu gue alamin. Gue sekarang tinggal di keluarga orang lain, gue besar bersama orang lain, dimana setiap harinya gue mendapat kata-kata yang bikin gue ngerasain secure. Pertama, gue gak bisa nerima kenyataan kalau hidup gue seperti ini. Gue merasa hidup gue hidup terburuk yang pernah ada di dunia ini. Gue selalu membanding-bandingkan diri gue, gue selalu membanding-bandingkan hidup gue dengan hidup orang lain. Gue selalu bertanya, kenapa sih harus gue yang ngalamin ini? Gue sekuat apa? Bahkan gue pernah di satu sisi gue menyesali pertanyaan itu, kenapa Tuhan pilih gue untuk ada di posisi ini? Terima kasih.